Intro So, what's up guys Welcome back to my channel EG4Z Oke guys, so kali ini Kita akan memasuki sesi info dari EG episode ke 10 ya Jadi kali ini kita Akan membahas seputar Ultradark yang akan muncul Di tahun 2019 Oke, so simak aja video ini Setelah pesan-pesan berikut ini Alright guys So, tepatnya hari ini tanggal 28 September 2019 ya Jadi besok Yaitu tanggal 29 September 2019 Adalah perdana tayang dari Ultra Galaxy 5 New Generation Heroes ya Jadi ini merupakan Ultra Galaxy Fight yang baru Dan kita akan Nonton besok ya Kira-kira TAPAL 29 Perdana tayang Oke Gue gak mau ngajak nonton bareng Karena pastinya bakal kena Takedown strike dari Suburaya Oke Nah, bagi kalian yang mau nonton Besok jangan lupa ya Di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes Oke Nah, sebelum kalian menonton Kali ini gue akan membahas Info seputar Dark Ultra yang akan muncul Di tahun 2019 ini Tepatnya nanti akan muncul Perdana di Ultra Galaxy 5 New Generation Heroes Oke So, kalian penasaran? Langsung aja simak infonya Ini dia ya guys ya Oke Alright guys Welcome to info dari EG Episode ke 10 Dan di episode ke 10 kali ini Kita akan membahas seputar Dark Ultra yang akan muncul Di tahun 2019 Kalian penasaran? Nah Bagi kalian yang ingin tau Dan mungkin ada beberapa Kalian yang belum tau Langsung simak aja Cuplikan dari informasi lengkap Tentang Dark Ultra Yang akan muncul di tahun 2019 ini ya Oke So, simak Tunggu apa lagi? Ultraman X Darkness Ultraman X Darkness Ultraman X Darkness adalah Klon gelap dari Ultraman X Yang pertama kali muncul Di Ultra Galaxy 5 New Generation Heroes Yang tepatnya akan tayang Pada tanggal 29 September 2019 Dia disajikan sebagai Anggota League of Darkness Ultraman X Darkness adalah Pejuang kegelapan yang diciptakan Dengan menggabungkan Energi cahaya yang dicuri Dari Ultraman X Dengan Killer Plasma Ia memiliki kemampuan Yang sama persis seperti X Dan bahkan dapat Menggunakan monster armor Sekaligus ya Oke Jadi menurut pendapat gue Ultraman X Darkness ini Dimana-mana yang namanya Dark Ultra itu Pasti lebih keren Daripada Ultraman aslinya gitu ya Ini sudah mulai terjadi Sejak tahun 2000 Berapa gitu Yang jelasnya sejak Ultraman 3 ya Dimana Ultraman 3 sama Evil 3 itu Lebih keren bentuk Evil 3 Ketimbang yang namanya Apa Ultraman 3 nya langsung Oke Ultraman Jeet Darkness Ya Tidak hanya Ultraman X Ultraman Jeet juga mendapatkan Klon kejahatannya Yaitu Ultraman Jeet Darkness Adalah Klon jahat dari Ultraman Jeet Yang juga akan muncul di Ultra Galaxy Fight Di New Generation Heroes Yang akan tayang Tepatnya pada tanggal 29 September 2019 Dia disajikan sebagai Anggota Liga of Darkness juga Sama seperti Ultraman X Ultraman Jeet Darkness Ultraman Jeet Darkness adalah Prajurit Darkness yang diciptakan Dengan menggabungkan Energi cahaya yang dicuri Dari Ultraman Jeet Dengan Killer Plasma Penampilannya dimodelkan Setelah Ultraman Jeet Primitive Dan memiliki kemampuan Yang sama persis dengan Jeet Oke Nah Bagi kalian yang sering bilang Yang namanya Ultraman Jeet Itu adalah Anak Durhaka Ya Jadi kali ini merupakan Suburaya ini memberikan Edisi spesial ya Dimana Ultraman Jeet Bener-bener Berjiwa jahat Sama seperti ayahnya Yaitu Ultraman Belial So Bagaimanakah aksi dari Ultraman Jeet Darkness Nanti kita lihat Sama-sama di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes Di tanggal 29 September 2019 Ultra Dark Killer Ultra Dark Killer adalah Atau hanya Dark Killer saja Adalah penjahat Utama dalam permainan Pacinko Di Ultraman Taro Revenge of the Dark Dia juga muncul dalam Berbagai pertunjukan Panggung dan acara Dan yang terbaru adalah Ultraman Festival 2017 Pada 2019 Ia membuat penampilan Pertama di layar Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes Spin-Off Ultra Dark Killer Adalah Giant of Darkness Lahir dari dendam Para monster dan alien Yang dikalahkan oleh Ultra Brothers Ini pernah dikalahkan Oleh Ultraman Taro Tetapi dihidupkan Kembali dari kematian Itu dapat membuat Para prajurit kegelapan Dengan mencuri Energi cahaya Dari pahlawan Ultra Dan menggabungkan Dengan plasma pembunuh Nah Menurut kalian Apakah Ultra Dark Killer Ini merupakan Salah satu Dark Ultra Yang menjadi Dark Ultra terkuat Di tahun 2019 Bagaimana menurut kalian Kalian tinggal kasih Komentar aja Di kolom komentar Dan gue juga Sangat berharap Semoga di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes Spin-Off nanti Kita lihat saja Apakah Ultra Dark Killer Sebrutal apakah dia Kita lihat aja nanti Di tanggal 29 September 2019 Oke guys Jadi tadi itu dia Info seputar Ultra Dark Yang akan muncul Di tahun 2019 Dan yang pastinya Mereka akan muncul Di Ultra Galaxy Fight New Generation Oke Nah Menurut kalian sendiri Apakah Ultraman X Darkness Dan Ultraman Z Darkness Ini merupakan Ultraman yang keren Dimana-mana Kalau menurut gue Udah sejauh ini Gue pecinta Ultraman Dan gue suka Sama yang namanya Ultraman Setiap kalian nonton Ultraman Biasanya Ultraman versi Dark Dari Ultraman Original Itu Bentuknya malah lebih keren Gue lebih suka Warna dari Ultra Dark Daripada warna aslinya Oke Contohnya gue usah jauh-jauh Kayak Ultraman Noah sendiri aja Itu kopiannya kan Dark Zagi Dark Zagi Bentuknya lebih keren Cuma dibedakan Gak ada sayapnya doang Ya udahlah Jadi mungkin untuk Pembahasan episode Dari ke-10 ini Itu aja Dan jangan lupa Besok kita akan Saksikan bersama Di tanggal 29 September 2019 Jangan lupa Kalian mampir ke channel Suburaya Untuk nonton yang namanya Ultra Galaxy Fight New Generation Hero Oke guys Jadi mungkin itu aja Yang bisa gue sampaikan Thank you for watching Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Comment dan juga subscribe Dan yang paling penting Dari itu semua adalah Ingat Apapun yang terjadi Teruslah berkarya Untuk mencapai impianmu Well oke guys Mungkin sampai sini aja Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye bye